Bismillahirrahmanirrahim Yaitu tentang penyakit Ain Ini ada empat outline yang akan menjadi fokus pembahasan kita di pembahasan ini Yang pertama saya akan menyampaikan pendahuluan yang berisi tentang definisi tentang penyakit Ain Kemudian kita melihat tinjauan hadith tentang penyakit Ain Ini berisi informasi-informasi dari baginda Rasulullah SAW tentang penyakit Ain ini Kemudian kita coba lihat bagaimana cara mencegahnya dan cara mengobatinya Tentunya berdasarkan petunjuk dari Nabi SAW Di bagian pendahuluan ada definisi tentang penyakit Ain Yang sebagiannya saya ambilkan dari sumber website Yang dikelola oleh pimpinan Pondok Pesantrian Darussolihin Yogyakarta Di tulisan beliau, beliau menyatakan penyakit Ain adalah pengaruh pandangan hasad atau dengki Dari orang yang dengki Atau penyakit ini bisa disebabkan oleh pengaruh dari orang yang kagum kepada kita Atau kepada anak kita atau kepada orang lain Sehingga bisa membahayakan orang yang dipandang Sehingga dari definisi ini Pengaruh penyakit Ain ini bisa bersumber dari dua faktor Pertama faktor yang orang hasad atau dengki kepada kita Dan kedua faktor pengaruh dari orang yang kagum kepada kita Itu bisa menyebabkan penyakit Ain Dalam kitab yang dikarang oleh Ibn Qayyim Al-Jawziah dalam Zadul Ma'ad Dikatakan disitu tidak hanya lewat pandangan Namun penyakit Ain dapat juga lewat khayalan Atau bahkan bisa juga lewat gambar Beliau mengatakan Ain bukan hanya lewat jalan melihat Bahkan orang buta sekalipun bisa membayangkan sesuatu Lalu ia bisa memberikan pengaruh Ain kepada orang lain Meskipun ia tidak melihatnya Banyak kasus yang terjadi yang menunjukkan bahwa penyakit Ain bisa menimpa seseorang Hanya lewat khayalan tanpa melihat Nah Sheikh Salih Al-Munajid berkata Dari sini terlihat bahwa Ain bisa ditimbulkan dengan melihat pada gambar seseorang secara langsung Atau hanya melihatnya di layar televisi Bahkan bisa hanya dengan mendengar Lalu dihayalkan dan terkenalah penyakit Ain Nah ini perantara-perantara bagaimana penyakit Ain ini bisa dirasakan oleh penderitanya Tidak hanya lewat pandangan Namun bisa juga dia lewat gambar Atau bisa lewat khayalan Seperti itu Ya ini penyebabnya disebabkan oleh faktor utamanya ini sifat hasad atau iri dan dengki Terhadap nikmat yang dimiliki oleh orang lain Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala Meminta agar umat muslim Untuk berlindung dari sifat hasad atau dengki dalam Quran Surat Al-Falaq ayat yang kelima Dan berlindunglah dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki Atau penyebab yang lain adalah Rasa kagum tadi terhadap seseorang Meskipun orang yang kagum itu tidak berniat untuk menyebabkan penyakit Ain Ini cara mencegahnya Yang saya ambil dari beberapa literatur dan beberapa hadith Yang pertama tentu kita harus tetap menjaga silaturahim Ini dalam rangka mencegah adanya sifat hasad dan dengki Kemudian kita rutin melakukan zikir pagi dan petang Sesuai dengan kemampuan yang kita miliki Ya zikir ini tingkatannya banyak Lakukanlah zikir pagi dan petang sesuai dengan kemampuan Dan sesuai dengan pengetahuan yang kita miliki Bisa dikir dengan menggunakan ayat-ayat rukiah Yang sudah saya jelaskan di pertemuan yang sebelumnya Mulai dari ta'awus kemudian basmalah, al-fatihah Sampai kepada surat an-nas Kemudian tentu saja kita harus rutin membaca Al-Quran Jangan sampai Al-Quran dikalahkan oleh smartphone Jangan sampai Al-Quran dikalahkan oleh kesibukan-kesibukan yang tidak ada faedahnya Nah ini yang 4 dan 5 ini saya ambilkan dari hadith Yang keempat Jangan terlalu membuka diri atau mengubar diri di media sosial Ya di zaman sekarang ini arus media sosial sangatlah deras Jadi setiap orang ingin terkenal dan memang setiap orang bisa terkenal lewat media sosial Salah satu caranya adalah dengan mengungkap diri sendiri Dengan melewati batas kewajaran setiap momen Setiap aspek dalam dirinya itu diposting itu tidak bagus Kalau mau mengupload-upload sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan Dan memiliki faedah yang besar bagi kemasalahan umat Nah kemudian rasa kagum itu adalah sesuatu yang wajar Bagi yang dialami oleh manusia Namun Rasulullah mengajarkan ketika kita mengagumi ciptaan Allah Maka kita disarankan untuk membaca Masya Allah La quwata illa billah Nah ini adalah salah satu bacaan yang mencegah munculnya penyakit Ain pada orang lain Nah nanti ada penjelasan hadisnya tentang ucapan ini di slide selanjutnya Dari bacaan-bacaan hadis yang sudah saya lihat di buku panduan Yang mengenai tentang penyakit Ain Banyak hadis yang dimunculkan di buku panduan Saya akan mengambil dua hadis saja dari Imam Muslim dan Imam Bukhari Pertama dari hadis riwayat Imam Muslim Ini salah tulisannya hari ini Dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor 1287 Rasulullah SAW bersabda Pengaruh Ain itu nyata dan benar adanya Nah dari hadis pertama ini Tentu memberikan Keyakinan bagi kita bahwa penyakit Ain ini memang betul ada Karena di buku panduan Disitu ada dua pendapat Ada pendapat yang setuju dengan adanya penyakit Ain Dan ada satu pendapat yang menolaknya bahwa penyakit Ain ini tidak ada Itu hanya halusinasi saja dari penerita Namun kita sebagai Muslim harus meyakini Sabda yang disampaikan oleh Rasulullah SAW Bahwa pengaruh Ain atau penyakit Ain ini nyata dan benar adanya Kemudian hadis kedua dari Imam Bukhari dan Muslim Diriwayatkan dari Aisyah bahwa Ia menceritakan Rasulullah SAW Memerintahkan kepadaku Atau memerintahkan agar kami membaca ayat-ayat rukyah Untuk menangkal penyakit Ain Sekali lagi rukyah itu adalah doa Pada intinya dia adalah doa Yang bisa digunakan untuk menangkal penyakit Ain Dan nanti bacaan rukyahnya seperti apa itu ada nanti di slide selanjutnya Dan ada satu kisah yang sangat menarik Yang perlu kita ketahui nanti di slide selanjutnya Penyakit Ain ini bisa menimpa anak-anak Bisa menimpa orang dewasa dan orang yang sudah tua Di buku panduan yang satu lagi Disitu ada khusus pembahasan tentang gangguan penyakit Ain pada anak-anak Dan ada kisahnya yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah Radiyallahu anhu Dalam hadith riwayat muslim nomor 2198 Bahwa Jabir berkata Nabi SAW memberikan keringanan kepada keluarga Hazm Untuk merukyah karena tergigit ular Kisah ini juga ada di slide selanjutnya Maaf, di pertemuan sebelumnya di ayat rukyah Kemudian beliau bertanya kepada Asma binti Umais Asma binti Umais Istri dari Ja'far bin Abu Talib Radiyallahu anhu Nabi bertanya Mengapa aku melihat fisik anak-anak saudaraku Maksudnya anak-anak dari Ja'far Radiyallahu anhu Fisiknya sangat kurus Kering dan sangat lemah Apakah kalian tertimbak kemiskinan Kata Nabi SAW Sehingga kalian mengalami kurang gizi Nabi SAW bertanya Asma binti Umais Sang ibu dari anak-anak itu berkata Bukan wahai Rasulullah Bukan karena kemiskinan Melainkan anak-anak kami Sangat sering terkena penyakit Ain Beliau bersabda Rukyah lah mereka Kemudian Asma berkata Kemudian aku tunjukkan anak-anakku Kepada baginda Rasulullah SAW Beliau bersabda Rukyah lah mereka Nah ini Dari kisah ini Penyakit Ain bisa menimpa Anak-anak yang menyebabkan Kondisi anak-anak menjadi sangat kurus Kering dan sangat lemah Bahkan di Sumber yang lain menyatakan Selain kurus Sangat lemah Anak-anak itu juga Kadang menangis terus menurus Tanpa henti Itu adalah salah Beberapa ciri dari Penyakit Ain yang menimpa Anak-anak Nah ini di buku yang dikarang oleh Teman-teman dokter yang ada di UGM Yang mengarang buku Tinjauan Syariat Dan Sain Atibun Nabawi Dikatakan disitu Ketika menyebar Foto anak-anak Di media sosial Nah ini Kebiasaan Pada zaman sekarang Menyebar foto anak-anak Di media sosial Maka Ketika melihat foto Anak-anak tersebut Banyak orang lain Yang akan kagum Yang akan kagum Dengan Ya bisa Dengan kulitnya yang bagus Kemudian wajahnya yang tampan Cantik Kemudian yang lucu Itu banyak orang yang kagum Di samping kagum Ada juga orang yang akan Memiliki rasa hasad Rasa hasad Nah Rasa kagum dan hasad ini Kemudian muncullah Ain Penyakit Ain Hal ini Atau penyakit Ain ini Bisa terjadi Meskipun mereka Tidak berniat Menyebabkan penyakit Ain Kalimat di Buku panduan itu Penyakit Ain bisa terjadi Meskipun pelakunya Tidak berniat Menyebabkan Penyakit Ain Nanti dari Kisah selanjutnya Di slide selanjutnya Ada kisah Dua orang sahabat Yang Salah satunya Menderita penyakit Ain Kita lihat kisahnya Ini dari Diriwayatkan Oleh Imam Malik Dari Ibnu Syihab Dari Ibnu Syihab Dari Abi Umamah Bin Sahal bin Hanif Diriwayatkan Bahwa ia menceritakan Amir bin Rabi'ah Pernah melihat Sahal bin Hunayib Sedang mandi Amir berkata Demi Allah Sungguh Aku tidak pernah Melihat seperti Yang kulihat hari ini Kulit Sahal Begitu bagus Seperti kulitnya Perawan Tiba-tiba Sahal tersungkur Jatuh Lalu Rasulullah S.A.W. Datang menemui Amir Dan memarahinya Beliau bertanya Atas dasar apa Seorang Muslim Membunuh Saudaranya sendiri Ini Mengisyarakan Bahwa penyakit Ain itu Bisa menyebabkan Kematian Mengapa Engkau Wahai Amir Tidak mendoakan Keberkahan Untuk Sahal Kemudian Rasulullah Memerintahkan Memerintahkan Kepada Amir Berbasuh Berbasuhlah Untuknya Amir Segera Membasuh Wajah Kedua tangan Siku Dan lutut Serta ujung Jari-jari Kakinya Baru kemudian Bagian dalam Kain sarungnya Dibasuh oleh Amir Dengan air Dalam Maskom Lalu Mengguyurkan Air itu Ketubuh Sahal Barulah Kemudian Sahal Bisa pergi Bersama Orang Banyak Barulah Kemudian Dengan kata lain Sahal Bisa Sembuh Ini Riwayat Yang memberikan Gambaran Kepada Kita Bahwa Rasa Kekaguman Kepada Sesuatu Itu Bisa Menjadi Media Timbulnya Penyakit Ain Nah Oleh karena itu Dari lanjutan Hadith ini Bahwa Ketika kita Kagum Terhadap Sesuatu Maka Kita Sebaiknya Membaca Masya Allah La Kuwata Illa Billah Itu Salah satu Tujuhnya Adalah Untuk Mencegah Terjadinya Penyakit Ain Yang Diajarkan oleh Rasulullah S.A.W. Rasulullah Rasulullah juga Dalam Beberapa Riwayat Mengajarkan Kepada Kita Bagaimana Caranya Kita Mencegah Penyakit Ain Jika Sudah Terlanjur Terkena Penyakit Ain Dari Beberapa Riwayat Rasulullah Memerintahkan Untuk Membaca Ta'awus Untuk Mengobati Penyakit Ain Kemudian Memperbanyak Membaca Surat Al-Falaq Surat Al-Falaq Surat Al-Falaq Surat Al-Fatiha Dan Memperbanyak Bacaan Ayat Kursi Ayat-ayat Yang disebutkan Oleh Baginda Rasulullah Ini Memiliki Keistimewaan Atau Kelebihan Dalam Mengobati Beberapa Penyakit Oleh karena Itu Ayat-ayat Ini Sering Digunakan Sebagai Ayat-ayat Rukiah Yang Diajarkan Oleh Nabi Meskipun Ayat-ayat Yang lain Dalam Al-Quran Itu Bisa Digunakan Sebagai Obat Namun Ayat Yang disebutkan Langsung Oleh Rasulullah Itu Memiliki Keutamaan Tertentu Bacaan Ta'awus Dan Rukiah Untuk Penyakit Ain Ini Secara Lengkap Silahkan Teman-teman Bisa Lihat Di Buku Panduan Dari Halaman 209 Sampai 218 Disitu Banyak Sekali Bacaan Ta'awus Yang Diajarkan Oleh Rasulullah Sallallahu Sebelum Sebelum Atau Bisa Bisa Ditambah Dengan Ayat Rukiah Yang Lain Yang Khusus Untuk Mengobati Penyakit Ain Ayat Itu Adalah Ayat Yang Terdapat Dalam Surat Al-Mulk Ayat 3-4 Ini Disamping Ini Adalah Kisah Sahabat Yang Untanya Terkena Penyakit Ain Kemudian Sahabat Itu Mengobatinya Dengan Cara Mendatangi Yang Menyebabkan Penyakit Ain Dan Membacakan Ayat Rukiah Nah Ini Saya Ambilkan Dari Buku Panduan Akan Saya Bacakan Lengkap Sesuai Apa Adanya Di Buku Panduan Di Antara Rukiah Untuk Menolak Penyakit Ain Adalah Sebagaimana Yang Diriwayatkan Dari Abu Abdullah Suatu saat Dalam Perjalanan Hajinya Atau Peperangan Ia Mengendarai Seekor Unta Yang Bagus Sekali Di Antara Rombongan Yang Mengiringinya Terdapat Seorang Lelaki Ahli Ain Yang Hampir Setiap Memandang Sesuatu Pasti Membuat Sesuatu Itu Rusak Atau Binasa Ini Bahayanya Penyakit Ain Ada Orang Berkata Kepada Abu Abdullah Jawaban Abu Abdullah Ini Menunjukkan Sosok Beliau Yang Sangat Yakin Dengan Perlindungan Dengan Ayat-ayat Al-Quran Yang Diajarkan Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Memang Seperti Inilah Jika Keyakinan Dalam Diri Seorang Muslim Sudah Sangat Kuat Jika Kita Meyakini Ayat Ini Maka Kita Menyimpulkan Berkata Tidak Ada Sesuatu Yang Berbahaya Di Muka Bumi Ini Kecuali Itu Atas Izin Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Ini Tercermin Dari Sikap Abu Abdullah Ia Tidak Akan Bisa Berbuat Apa- Apa Terhadap Puntaku Ahli Ain Itu Segera Diberitahu Tentang Kata-katanya Abu Abdullah Maka Ahli Ain Ini Mencari Kesempatan Di Mana Abu Abdullah Tidak Bersama Untanya Artinya Dia Takut Terhadap Abu Abdullah Dia Hanya Menyerang Untanya Saat Abu Abdullah Pergi Ahli Ain Itu Mendatangi Untanya Dan Menatapnya Sehingga Unta Itu Bergetar Lalu Roboh Saat Abu Abdullah Datang Ia Diberitahukan Kejadian Itu Bahwa Ahli Ain Itu Telah Melakukan Ain Terhadap Untanya Sehingga Keadaan Unta Tersebut Sebagaimana Yang Ia Lihat Sendiri Ia Berkata Tunjukkan Kepadaku Dimana Laki-laki Penyebab Ain Itu Berada Ia Ditunjukkan Tempatnya Ia Pun Segera Berdiri Di Hadapan Orang Itu Seraya Berkata Bismillah Habsun Habisun Wahajarun Iyabisun Washihabun Qabisun Radatu Aynal Ain Alayhi Waala Ahab Bin Nasi Dengan Nama Allah Yang Tertahan Akan Tertahan Batu-batuan Tetap Saja Mengering Bintang Berekor Tetap Saja Bersinar Ku Kembalikan Ain Itu Kepada Pemiliknya Dan Kepada Orang Yang Paling Menyukai Ain Tersebut Kemudian Dibacakan Kepadanya Surat Al-Mulk Ayat 3 Sampai 4 Maka Lihatlah Berulang-ulang Farji'al Basara Haltara Min Futur Adakah Kamu Lihat Sesuatu Yang Tidak Seimbang Fum Marji'al Basara Kemudian Pandanglah Sekali Lagi Niscaya Penglihatanmu Akan Berbalik Kepadamu Dengan Tidak Menemukan Sesuatu Cacat Dan Penglihatanmu Itu pun Dalam Keadaan Payah Kemudian Kedua Bola mata Lelaki Itu Tiba-tiba Keluar Astagfirullahalazim Dan Unta Abu Abdillah Itu pun Berdiri Dalam Keadaan Sehat Walafiat Kisah Kisah Ini Mengajarkan Kepada Kita Ayat Khusus Untuk Mengembalikan Penyakit Ain Kepada Penyebabnya Kurang Surat Al-Mulk Ayat 3-4 Farji'il Basar Hal Taramin Futur Thum Marji'il Basar Karwataini Yankadib Ilaik Al-Basar Khasi'au Wah Wah Hasir Nah Ini Ayat Terukih Tambahan Untuk Penyakit Ain Baik Ini Yang Bisa Saya Sampaikan Silahkan Dipelajari Dengan Baik Dan Mudah Mudah Kita Terhindar Semua Dari Penyakit Ain Dan Kita Berusaha Semampu Mungkin Untuk Tetap Melakukan Zikir Pagi Dan Petang Kemudian Melakukan Hal-hal Baik Supaya Kita Terhindar Dari Penyakit Ain Dan Penyakit Penyakit Yang Lain Baik Sekian Dan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh